Terima kasih kepada semua makanan-makanan yang pada malam hari ini Berkenan akhir di Galeri Sekarwami yang berada di Jogja di Muria tempatnya Yang saya temati Bapak Cek Selaku Oner dari Galeri Sekarwami Bapak Ardo, juga Prof. Gerber Yosimi Nyane, juga semua yang hadir pada malam hari ini Pada malam hari ini, pada malam panggungan panggungan seintis yang bertajuk sebilik OAKSO Akan dilaksanakan sebuah diskusi tentang komunitas ini Yang akan disampaikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa Dengan narasumber, Prof. Dr. Yosimi Nyane, Master OAK dan Akita Universiti Jepang Untuk hidup pada diskusi malam hari ini Nanti akan dibantu oleh moderator kita yaitu Bapak Ardo Untuk langsung saja meningkat waktu kepada Bapak Ardo Untuk berkenan, untuk memajukan diskusi pada malam hari ini Yang bertema atau mengangkat tentang komunitas ini Yang dimana mempunyai, yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Yosimi Nyane Untuk itu, kepada Bapak Ardo Bapak Ardo, silakan Toko Perjikari, yes, yes, yes Toko Perjikari, yes, yes, yes Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Yang keluar ke Mace dan teman-teman semuanya Sebenarnya Mbak Estri, Mbak Estri dan Mbak Daryo dan orang lain, juga presial awam saya lama ini Profesor Doktor Yosimiyaki MA. Sebetulnya beliau juga suka dipanggil dengan Profesor dan sebagainya, tapi karena meningkat biar masyarakat atau teman-teman semuanya tahu bahwa yang duduk di depan ini adalah kebetulan kita beruntung beliau ini sedang membangun perintis kerjasama dengan Universitas Gajah Mada, dengan Universitas yang Mbak Daryo Sini mengakhiri ini bekerja di Akhita University, yaitu wilayah di Jumpang sebelah kemarahan. Mungkin kalau beberapa laku yang lalu ada persikan mobil di Kaira Sembay di Kajau dan di situ dan di sini, Mbak Daryo Siniyaki, yang pertama laku kenal punya asik yang banyak kan. Saya sebelumnya kan, sebelum Mbak Daryo Siniyaki itu nanti menyampaikan obrolannya. Saya ini memperkenalkan guru pada Mbak Daryo Siniyaki yang seperti yang saya tahu selama ini. Saya kenal beliau ini, awalnya saya sebagai asistennya beliau, ketika beliau melakukan penelitian tentang wanita Jawa kurang lebih 30 tahun yang lalu. Jadi beliau ini, dulu pada Mbak Daryo Siniyaki itu dia masih, ketik tahunnya baru KMF, baru Lantropal. Kemudian waktu itu jurusan antropologi. Kemudian beliau melakukan penelitian di Jogja, khususnya di bagian selatan, di karya Banyu Sumpur, di Mokiri. Ketika ada kawan yang berdasar dari Mokiri, itu sudah ternyata lalu tentang wilayah Banyu Sumpur, tentu adalah objek penelitiannya Banyu Siniyaki. Dan kebetulan saya jadi asistennya beliau. Dan kebetulan waktu itu saya masih berkawan suara karya, maksudnya waktu itu saya bersepatan menulis di pintuan saya di suara karya, yang saya berikan kepada teman-teman, biar teman-teman sudah bergabaran juga. Itu pertama kawannya, yaitu Oidia atau WPW, itu cucunya dari Albus Sastwe, dia seorang sastrawan atau sastrawan, atau Movelesis yang terkenal di rupa dan di rupa. dan sekarang Awan Oidia sekarang kembali lagi ke Amerika, dan kembali sini jadanya sedang dikontak melalui Facebook ya. Toko Perjikari, yes, yes, yes! Toko Perjikari, yes, yes, yes! dan Pak Yosin ini perolek belakang, dokternya di SCC Oprosy Michigan, yaitu di Amerika, dengan suaminya Biyo ini orang Amerika, dan sebenarnya itu orang putri yang santi-santi, tapi sekarang tinggal di Israel. di Israel. Dan di Israel sini bulan-balik antara Jepang, Israel. Maksudku dalam satu tahun, bulan-balik Jepang, Jepang, Israel. ya, karena Biyo ini ya, karena Biyo ini sering ke Jorja juga. Bahkan terakhir itu pernah juga melihat di tempatnya Mas Yedri tentang sering, sering bahasa Jawa, sering Jawa. ya, waktu itu dengan teman-teman AXO, waktu itu sudah banyak AXO, dengan teman-teman AXO, ataupun sempat komunikasi juga, ya, Pak Yosin ini melakukan perhatian di situ. Nah, ini sepintas saya perkenalkan bahkan biodata Biyo ini, dan sekarang ini sedang merintis untuk nanti pertukaran mahasiswa kepada kita Universitas dan Dasar Mata Universitas, khususnya nanti yang diantuk pertabangan. Memang ini agak aneh untuk kita. Bedroinnya Biyo ini dekat dengan seni, dekat dengan topologi, dan di dekat dengan linguistik, tapi sekarang dengan pemadangan. Tapi bagi saya itu tidak terlalu aneh, karena kebetulan anak saya yang ambil layaknya itu di Amerika itu, fakultasnya juga diberikan. Jadi ini di tempat kita di Indonesia yang belum umum kalau sebuah fakultas yang lebih penting. Tapi jurusannya di situ maka ada eksekta saja. Dan ini kalau diberikan secara seperti Jepang, kenyataannya, dia bisa bekerjasama dengan LBW eksekta. Makanya ini sebetulnya juga pelajaran bagi kita, bahwa kita jangan terhukum dalam satu disiplin seni saja. kemudian sudah dimulai oleh Pacek. Pacek itu, betulnya anak murugan dari seni itu. Dia kaitannya, benar-benar berada, tapi beliau hobi seni. Dan akhirnya, banyak, dia adalah sepertara, bahkan keberdaraan misalnya, yang dikaitkan juga dengan seni. tunggu berdikari, yes! Tukung Berdikari, yes! yes! Yes, yes. Semoga Pak Yusuf ini saya persilahkan untuk berbicara. Benar-benar, semoga maaf. Halo. Hai. Ya, yang pertama saya mau, ya. Tidak, Pak. Jangan bisa mempunyai Pak Yusuf ini, juga mempunyai Pak Yusuf ini, atau saya tidak mempunyai Pak Yusuf ini. Saya menggunakan Pak Yusuf ini, dan saya sangat sedang mempunyai Pak Yusuf ini, saya ingin menguunkan Pak Yusuf ini. Anda tidak mempunyai Pak Yusuf ini seperti ini, Ayat saya tidak menguindalah Pak Yusuf ini mengualkan Pak Yusuf ini, kebenaran kebetulan kebetulan yang dari sisi kebetulan adalah sesuatu orang-orang dari kita yang dipakai 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 dan kita menunjuk dari Islam dan menurut kemudian berikan kemudian berikan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati